Jumah Haji, kelotor pertama Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Bogor secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Jabar UU Rushanu Ulum di Asrama Haji, Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Minggu Dinihari. Para colong Jumah Haji ini langsung diberangkatkan menuju Tanah Suci dan akan menjalani ibadah haji selama 40 hari dan kembali pulang ke Tanah Air pada 17 Agustus 2019 mendatang. Setelah menjalani masa karantina selama kurang lebih 18 jam, 400 calon Jumah Haji beserta 6 petugas pendamping kelotor pertama Provinsi Jawa Barat yang merupakan Jumah asal Kabupaten Bogor secara resmi dilepas Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanu Ulum di Asrama Haji, Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Minggu Dinihari. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wagup Jawa Barat UU Rushanu Ulum kepada petugas pendamping yang mewakili 406 calon Jumah Haji. UU berpesan kepada para calon Jumah Haji asal Provinsi Jawa Barat agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci serta menjaga nama baik Jawa Barat khususnya dan Indonesia selama berada di Tanah Suci. Di samping menjaga kesehatan juga menjaga nama baik Jawa Barat sehingga Jawa Barat citranya positif di Tanah Suci. Jangan ada berita-berita dulu ada yang melakukan kegiatan seperti itu dari provinsi lain kemudian menyebar gitu kan. Harapan kami seperti itu dan yang paling utama adalah kebersamaan khususnya jamaah Jawa Barat harus saling tolong menolong. Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sekaligus Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam menegaskan kloter pertama calon jamaah haji ini akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dilepas kembali oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Hari ini jamaah haji yang berangkat ada sebanyak 4 kloter kloter Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung dan Sanyur. Alhamdulillah untuk kloter pertama asal Kabupaten Bogor sudah dilepas oleh Pak Wagup dan menurut kesehatan jamaah haji dalam kondisi baik dan bisa diberangkatkan. Mudah-mudahan harapan kami itu mereka itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, tidak ada halangan. Nantinya para calon jamaah haji ini akan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari ke depan dan akan kembali ke Tanah Air pada 17 Agustus 2019 mendatang. Fase pemberangkatan calon jamaah haji Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 97 kloter dengan jadwal akhir pemberangkatan pada 5 Agustus 2019.